Terima kasih telah menonton Apapun gendernya ketika relasi korban itu lebih lemah dibandingkan dengan pelaku Itulah akar sebuah peristiwa kekerasan seksual yang sesungguhnya Banyak orang lupa bahwa di dalam konten atau di konten creator itu sebetulnya punya power yang sangat besar gitu Si konten creator yang melakukan perencanaan pelecehan seksual dan kemudian mengkontenkan itu Dia adalah seleb di sebuah platform dan kemudian memiliki followers yang besar Sehingga dia selalu merasa memiliki power Dalam kasus konten creator ini Apa yang dia kerjakan kemudian menganggap Perempuan-perempuan yang melawan pelecehan seksual Yang melawan kekerasan seksual menjadi tidak dipercaya Misalnya catcalling aja di jalanan gitu Kita kan menegaskan selama bertahun-tahun bahwa Perempuan gak suka di catcalling Perempuan gak suka diganggu di jalanan Karena kita risih, kita merasa gak nyaman Dan kita merasa gak aman di jalanan karena catcalling Tetapi ketika ada perempuan yang justru melakukan pelecehan seksual di jalanan Itu akan balik Menebalkan mitos lagi yang berlaku di masyarakat bahwa Ah perempuan paling kalau digangguin di jalanan juga seneng Tuh contohnya ada mbak-mbak yang justru minta digangguin Gitu kan?